hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview sebuah produk dari miju lagi untuk rasa klasik cheese nah ini kemasannya seperti ini gambar keju nah keju seperti ini ada halalemuinnya berat besinya 95 gram produksi oleh PT Lampung sukses bersama Bandar Lampung ya pelopor mie keju Indonesia ini seperti ini yang klasik cheese sebenarnya yang rasa bulgogi cheese itu warna merah ini warna kuning nah ini segi tampilannya seperti ini nah ini ada ininya ya ini bisa disuruh di kemasannya Oke ini dari segi tampilan depannya harganya ini eh hingga Rp18.000 ya mungkin sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 ini saya beli diskon sekitar Rp13.000 ya di minimarket kita lihat bagian belakangnya ya miju adalah mie dengan bumbu berbahan dasar keju asli yang gurih dan nikmat kejunya yang krimi bikin siapa pun jaduh hati ini nisan penyajiannya langkah pertama sebagai sebagian aras kemasan dan keluar kamu dan garpu tuangkan air panas sesuai selera selama tiga menit ya tutup oleh tutup kemasan dulu selama tiga lalu didiamkan selama tiga menit buang air panas masukkan bumbu dan aduk hingga merata dan siap dinikmati komposisinya tepung terigu minyak nabati gula garam penguat rasa cabai bubuk keju powder cooking cream dan saus keju nah informasi nilai gizinya ini seperti ini masin lagi gizinya per 95 gram ini berat besi 95 gram produksi PT Lampung sukses bersama ya seperti yang ada di depan websitenya www.mijuindonesia ini Instagram Facebook dan YouTube nya miju Indonesia ini ada barcode juga high quality katanya ya kualitas tinggi miju classic cheese ya pelopor mie keju Indonesia nah ini saat penyajian seperti ini seperti itulah mungkin dari segi tampilan kemasan dari miju classic cheese lalu bagaimana dengan isinya saya buka dulu miju classic cheese nya oke sudah dibuka mie dari miju classic cheese tetapi biasa ini segi ininya ada buat ini ya tutup saat seduh minyak namanya bisa seduh di kemasannya nah ini kejunya ya setinya ya keju terus kita lihat lagi ada bumbu lainnya sebelah sini ya bumbu lainnya ada garpunya juga nih oke nah ini garpu terus ini bumbu dan juga cabainya ya nah jadi sama dengan yang spicy bulgogi ada tiga bumbu dengan satu garpu ya oke mungkin sekarang saya seduh dulu miju classic cheese nya oke saya seduh dulu miju classic cheese nya oke sudah diseduh dari miju untuk classic cheese nya lalu bagaimana dengan hasil seduhan minyak nah ini seperti ini warnanya kurang lebih hampir sama cuma yang spicy bulgogi itu agak lebih gelap nah ini terlihat nih gemumu kejunya ya ya rasanya enak ya sama enaknya dengan yang spicy bulgogi cuma memang bentuk mie nya saya lebih suka yang model mie ayam ya kalau mie model gini kan seperti mie pada umumnya tapi memang secara rasa ini enak direkomendasikan untuk dicoba dari miju classic cheese kejunya begitu berasa pedasnya juga mantap ya dari miju ini oh naminya begitu creamy ya karena ada keju wajar mungkin bila ini harganya mahal tapi untuk segi rasa ini enak direkomendasikan untuk dicoba dari miju classic cheese nya oke sekian review produk kali ini bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur sampai jumpa di review produk lainnya bye 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 Bye.